Lagi-lagi dugaan mal praktek nih lor, ini dugaan mal praktek yang di rumah sakit Arafah, Islam Arafah kemarin yang beredar di sosial media. Dan akhirnya sekarang Komisi 4 DPRD Kota Jambi melakukan RDP. Rapat dengar pendapat dengan Dinas Kesehatan dan juga pihak rumah sakit Islam Arafah. Bagaimana beritanya? Kita pantau di Pantauan Bang Jek! Komisi 4 DPRD Kota Jambi pada selasa 31 Januari 2023 melaksanakan Rapat Dengar Pendapat atau RDP dengan Dinas Kesehatan Kota Jambi dan Rumah Sakit Islam Arafah. Guna meminta penjelasan mengenai permasalahan meninggalnya salah satu pasien berinisial R di Rumah Sakit Arafah. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi Jeffrey Zen mengatakan, bahwa dari hasil pertemuan tersebut, dijelaskan oleh pihak Rumah Sakit Arafah bahwa penanganan rumah sakit tersebut sudah sesuai prosedur pelayanan. Dirinya juga mengatakan bahwa nantinya akan ada pertemuan dari pihak Rumah Sakit Arafah dengan keluarga korban tersebut. Jadi pelayanan yang mereka lakukan menurut penjelasannya secara medis sudah sesuai. Itu dibenarkan juga oleh Dinas Kesehatan bahwa mereka sudah mengaudit apa yang sudah dilakukan oleh Rumah Sakit Arafah. Dan kami berespon apa yang mereka jelaskan kepada kami supaya apapun memang kalau kami sementara berkesimpulan bahwa itu ada miskomunikasi. Jadi miskomunikasi menurut kita orang awam, pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit ada hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Tetapi menurut kita harus dilakukan itu ada semacam miskomunikasi. Namun disampai itu karena kejadian ini sudah melepar dan viral, kami berharap menekankan kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan komunikasi kepada keluarga. Terima kasih telah menonton!